Intro Bab 2046 Iwan, pil apa ini? Apa namanya? Melihat pil di tangan Iwan, ada aroma-aromatik yang samal-samal Tari mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu Oh, saat ini pil-pil ini belum mempunyai nama Namun pil-pil ini terbuat dari Motherwood Mengapa kita tidak menibutnya pil Motherwood? Jawab Iwan Saat dia membuat pil energi murni dan pil pemeliharaan energi Iwan membuatnya berdasarkan resep kuno Namun pil matahari dan pil matahari, pil Motherwood berbeda Kedua ramuan spiritual itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang praktisi Dengan mereka tidak memiliki resep apapun di sekitarnya Iwan menggunakan pemahamannya tentang ramuan herbal dan pengalamannya dalam memurnikan pil Dan akhirnya menciptakannya sendiri Jadi pil itu tidak punya nama Dia hanya menamainya berdasarkan bahan utamanya Siapa yang peduli apa namanya, itu tidak penting Iwan, ayo cepat berlatih untuk menguji efeknya Kata Reina cemas, dia ingin menguji Apakah pil Motherwood dapat melawan pil pembersih Jangan terburu-buru, sekarang waktunya makan malam Kita bisa mulai latihan setelah makan malam Iwan berkata sambil memutar matanya Baiklah hal begitu, ayo kita makan malam Reina berkata setelah berfikir beberapa lama Iwan pun terdiam pada Reina Kenapa kamu berdiri di sana, cepat Ucap Reina sambil menarik lengan Iwan ke arah ruang tamu Setelah makan malam, karena Rizka berencana menginap selama dua hari Iwan dan Tari menyiapkan dua kamar tamu untuknya Satu untuk Rizka, sedangkan kamar di sebelahnya untuk John Setelah semuanya beres Iwan, ayo kita berlatih Kata Reina dengan tidak sabar Aku, sebelum Iwan bisa mengatakan apapun Dia diselah oleh Rizka Iwan, apakah kalian semua akan berlatih? Bolehkah aku ikut bersamamu? Rizka berkata dengan penuh semangat Sejak dia sembuh, dia selalu berlatih sendiri Agak membosankan Karena dia mengetahui bahwa Iwan dan yang lainnya berlatih bersama Rizka menjadi sedikit bersamaat Dia ingin bersama Iwan lebih lama lagi Baiklah hal begitu, kata Iwan Setelah ragu-ragu Rizka adalah seorang tamu Dia tidak bisa begitu saja mengisolasikannya Saat mereka sedang berlatih Kelebih lagi karena Rizka sendiri yang memintanya Sulit baginya untuk mengatakan tidak Iwan terpaksa memeriwanya begitu saja Adapun Tari dan yang lainnya Mereka semua cukup bersahabat dengan Rizka Bukan masalah besar berlatih bersamanya Jadi dia tidak peduli Tuan Gumelar, kalau saya tidak salah Metode yang digunakan keluarga Gumelar Harusnya metode yang ringan, bukan? Iwan sepertinya memikirkan sesuatu Saat dia bertanya pada John Ya benar, kata John sambil mengangguk Metode cahaya dan metode cahaya absolut Adalah dua hal yang berbeda Di wilayah selatan, sebagian besar keluarga Seni beladiri kuno Menggunakan metode cahaya Keluarga Gumelar tidak terkecuali Namun John tidak mengerti Mengapa Iwan tiba-tiba menanyakan hal itu Bab 2047 Saya mempunyai pil matahari di sini Ini dapat membantu praktisi beladiri Yang menggunakan metode cahaya Tuan Gumelar, saya akan memberikan ini kepada Anda Anda dapat mencoba menggunakannya nanti Kata Iwan sambil menyerahkan sandpil kepada John Dia menemui banyak masalah akhir-akhir ini Dan John membantunya beberapa kali Iwan ingin membalasnya bagaimanapun caranya Meskipun sandpil sangat berharga Kali ini dia membuat 12 pil Iwan sendiri tidak bisa menggunakan pil sebanyak itu Jadi, Iwan pun memutuskan untuk memberikan satu saja kepada John Dan itu digunakan untuk membayarnya kembali Baiklah, Tuan Busnadi, terima kasih John tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Iwan Setelah menerima pil tersebut Namun dia tidak terlalu peduli Setelah sekian lama bersama Rizka John sudah mengetahui bahwa Iwan adalah ketua grup Bio Farma Ia juga mengetahui bahwa pil pemeliharan energi dari perusahaannya cukup bagus John berpikir bahwa sandpil mungkin hanya setingkat dengan pil pemeliharan energi Dan dapat meningkatkan kekuatan seorang praktisi beladiri Namun karena John sudah berada di tahap semi yang muna Sedikit peningkatan tidak berarti apa-apa baginya Tidak mungkin John akan terpengaruh secara khusus Iwan ayo pergi ke Tarina setelah itu sambil menarik Iwan menuju kamar Tahari Rizka dan yang lainnya mengikuti di belakangnya Bukankah Tuan Gus Nadi mempunyai terlalu banyak wanita di sekelilingnya? John memasang ekspresi aneh di wajahnya Saat dia melihat Iwan dan gadis-gadis itu pergi Tarik, Yuni, Rina dan Ratna semuanya sangat cantik Semuanya seperti juga sangat dekat dengan Iwan Dia lebih tua dan memiliki pemikiran yang lebih konservatif Jadi wajar jika John merasa aneh dengan semua itu Tentu saja itu urusan pribadi Iwan itu tidak ada hubungannya dengan dia Namun bahkan Rizka pun ikut terlibat dalam semua itu Mereka pergi ke kamar pribadi bersama Rasanya agak tidak pantas Namun Rizka adalah pewaris pelaga gumelar Sementara John bukanlah orang penting Dia tidak bisa menghentikan Rizka dengan paksa Terserah aku harus mengingatkannya terlebih Untuk lebih memperlihatikan di masa depan Dia harus menjaga jarak dari Iwan Agar umur buruk tidak menyebar John diam-diam mengambil keputusan Setelah itu dia memutuskan untuk melupakannya sambil memakan pil di tangannya Saat dia menelan pil itu Wajah John berubah drastis Saat pil tersebut dicerna Pil tersebut segera berubah menjadi gelombang energi sejati yang sangat kuat Yang tak terhitung jumlahnya Melonjak ke anggota tubuhnya Energi sebenarnya sangatlah hangat Sekidaknya beberapa kali lebih murni Dan padat daripada pil pemeliharaan energi yang dia miliki sebelumnya John dengan cepat merasakan kemacetan yang telah lama dia alami Mulai mengendur Pil ajaib macam apa ini? Bukankah ini terlalu kuat? John membelalakan matanya tidak percaya Tahap semi yang munah mungkin hanya berjarak satu tingkat dari tahap yang munah Tetapi ada jurang pemisah yang sangat besar di antara mereka Di wilayah selatan banyak generasi tua merasa mustahil Untuk mencapai tahap yang munah Bahkan setelah berlatih seumur hidup Dia tidak terkecuali Dia sudah sangat tua Dalam hal pelatihan Sulit baginya untuk mendapatkan efek terbaik Itu hanya membuat perjalanan menuju tahap yang munah semakin sulit Namun John baru saja menolong sampil dari Iwan Dan dia segera mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan Jelas sekali betapa terkejutnya dia Setelah itu dia tidak lagi memikirkannya saat dia bergeras ke kamarnya Bersiap untuk berlatih dan mengambil kesempatan Untuk mencapai tahap yang munah Selama dia bisa mencapai tahap yang munah Posisinya dalam keluarga akan meningkat Buk 2048 Dengan Iwan di dalam ruangan Iwan mengeluarkan mutiara spiritual dan mengaktifkannya Mutiara itu segera terangkat ke udara Dan mulai memancarkan gelombang energi spiritual yang sejati Yang luar biasa murni Iwan, apa itu mutiara bercahaya? Riska mau tidak mau bertanya Ketika Iwan merawatnya sebelumnya Iwan menggunakan mutiara spiritual sebelumnya Dia hanya melihat sekali sebelumnya Tetapi Riska tidak pernah tahu apa gunanya Oh, ini mutiara spiritual Ini membantu dalam pelatihan praktisi beladiri Iwan menjelaskan semuanya dengan singkat Oh, jadi begitu Pandas saja ada gelombang energi murni yang datang darinya Riska menyadari sesuatu Akhirnya memahami bahwa mutiara spiritual Adalah harta karun yang dimaksudkan Untuk membantu pelatihan Baiklah, ayo mulai sekarang Iwan mengubah topik dan berkata Setelah itu dia mengeluarkan 5 pil Motherwood Dan 5 pil peneliharaan energi Memberikannya kepada gadis-gadis di sana Iwan menyiapkan pil Motherwood untuk tari dan yang lainnya Dia tidak pernah berencana memberikannya kepada Riska Tentu saja dengan hubungannya dengan Riska dan keluarga Gumilar Tidak mungkin dia menahannya Selain itu, dia punya 12 pil Motherwood Itu lebih dari cukup untuk tari dan yang lainnya Tidak ada bedanya jika Iwan memberikannya kepada Riska Baginya, pil Motherwood tidak berguna baginya Iwan meluarkan sun pil dan menelanya Setelah meminum pil tersebut, tari dan yang lainnya menelanya Dan mulai duduk mengelilingi mutiara spiritual dan berlatih Riska mengikuti mereka saat dia duduk mengelilingi Iwan juga Seiring berjalannya waktu, tari yang pertama bereaksi menjadi yang terlemah Tepat setelah menyerap sebagian energi sebenarnya Dari pil Motherwood kekuatannya dengan cepat mencapai ambang kerobosan Setelah itu, tari mulai mengatasi kemacetan Dedakan, talama kemudian Dia dengan cepat berhasil menerobos Dan aura di sekelilingnya berangsur-angsur meningkat saat tari Mencapai tahap akhir alam mugana Tidak hanya itu, Motherwood juga merupakan hal yang luar biasa Fungsi utamanya adalah untuk memperkuat praktisi beradiri yang menggunakan metode gelap Itu jauh lebih kuat daripada pil pembersih Poison Builder berusaha keras untuk mencuri Motherwood Dengan cepat untuk mencapai tahap menengah alam yang munah Itu sudah mampu meningkatkan praktisi beradiri di tahap yang munah Apalagi tari yang merupakan tahap alam mugana di tahap menengah Setelah itu, tari menerobos kemacetan sebelumnya Tari masih memiliki banyak energi yang tidak dia serap Jadi tari terus menyelapnya untuk mencoba dan memperkuat dirinya lebih jauh lagi Ledakan, ledakan Setelah beberapa waktu, tari menggunakan energi sejati pil Motherwood yang sangat besar Untuk membuat dua terobosan sekalibus Tari langsung menuju di tahap semi alam mugana Bukan hanya tari, Iwan, Yuni, dan Ratna juga sama Yuni dan Ratna sama-sama telah mencapai tahap semi alam mugana juga Karena tahap semi alam mugana adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati Iwan dan yang lainnya berhenti mencoba untuk naik level saat mereka membuka mata Bob 2049 Tari, bagaimana kondisimu? Iwan bertanya pada tari, Yuni, dan Ratna Iwan, Bill Motherwood ini luar biasa Kita berdiga sudah berada di tahap semi alam mugana Tapi kita masih memiliki banyak energi sejati yang belum kita serap Tari dan yang lainnya sangat bersemangat Tari khususnya sangat mirip dengan itu Pil, Iwan sebelumnya sangat luar biasa Tetapi pil itu membuatnya membantu satu terobosan paling banyak Namun, Bill Motherwood membantunya melakukan terobosan sebanyak tiga kali Ini adalah sebuah keajaiban Jelas sekali betapa bersemangatnya Tari Tentu saja, Tari tidak tahu bahwa Bill Motherwood sangat efektif karena dia sangat lemah Begitulah cara dia dengan mudah membuat terobosan Kalau tidak, jika dia adalah praktisi bila diri di tahap yang muna Mampu membuat satu terobosan saja adalah sebuah keberuntungan Ini adalah beberapa pil energi murni tingkat lanjut Silahkan diminum terlebih dahulu Setelah kamu mencapai di tahap Alam Regana, terus serap Pil Motherwood tersebut, kata Iwan sambil tersenyum Iwan tidak pernah menyangka bahwa pil Motherwood dan pil matahari begitu efektif Tepat setelah itu, dia mengeluarkan beberapa pil murni dan memberikannya kepada Tari dan yang lainnya Semuanya sudah berada di tahap semi Alam Regana Pada saat itu, dan pil energi murni tingkat lanjut dapat membantu seseorang di tahap semi Alam Regana untuk mencapai tahap Alam Regana Begitu mereka berhasil mencapai tahap Alam Regana, mereka dapat terus menyerap kekuatan di tubuh mereka Ini akan jauh lebih efektif Setelah itu dengan bantuan pil energi murni tingkat lanjut, mereka berempat berhasil mencapai tahap Alam Regana Pada akhirnya, Tari menyerap semua energi sebenarnya di tubuhnya dan berhasil mencapai tahap menengah Alam Regana Sementara itu, Yuni dan Ratna berhasil mencapai tahap menengah Alam Regana Sementara itu, Yuni dan Ratna berhasil mencapai tahap akhir Alam Regana Ada pun Iwan, dia berencana untuk terus menyerap energi di tubuhnya setelah mencapai tahap menengah Alam Regana Ingin masuk ke tahap akhir Alam Regana Namun Iwan tiba-tiba merasakan seni bijaknya mulai meningkat dan menunjukkan tanda-tanda terobosan Jadi Iwan segera melupakan tahap Alam Regana dan mulai berlatih dengan seni bijaknya Menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk menyerang kemacetan Medakan mereka yang bekerja keras diberi penghargaan Setelah semua bekerja keras, seni bijaknya akhirnya mencapai punca fundasi dasar Ini luar biasa, aku akhirnya membuat terobosan dalam seni bijaku Iwan sangat bersemangat Jika dia tidak berlatih, dia akan mulai tertawa terbahak-bahak di udara Dia sudah mencapai fase fondasi tingkat lanjut beberapa waktu yang lalu Dan dia hanya berjarak sehelai rambut dari puncak fase fondasi Namun karena Iwan kurang memiliki pemahaman tertentu, dia begal membuat terobosan Namun dengan bantuan sanpil, seni bijaknya akhirnya berhasil mencapai tahap puncak fondasi Bukan itu saja, Iwan sudah menyiapkan pil lima roh yang siap digunakan kapan saja Karena Iwan sudah berada di fase puncak, dia bisa menggunakan pil lima roh untuk mencapai fase inti emas Kekuatan fase inti emas setara dengan kekuatan seseorang di tahap menengah Alam Augana Dengan pil, pemicu energi dan pelindung dada kaisar, Iwan akan mampu menghadapi siapapun yang berada di bawah Tingkat menengah Alam yang mengguna dengan mudah Dengan begitu, Iwan punya satu cara lagi untuk menindungi dirinya sendiri Dan dia lebih yakin akan keselamatan tari dan yang lainnya Pada saat itu terlihat jelas betapa terkejut dendung dirinya Iwan Bab 2050 Setelah Iwan menenangkan diri, Iwan memutuskan untuk segera menggunakan pil lima roh Ketika pil lima roh ditelan, 5 gelombang energi spiritual mengalir ke intinya Energi spiritual di dalam intinya mulai berputar dengan cepat setelah menjadi bersemangat Iwan bergerak semakin cepat dalam bentuk pusaran energi spiritual Itu tampak seperti topan yang menyerap semua energi dari pil lima roh di dalamnya Setelah menyerap semua energi, energi spiritualnya mulai melambat Pada akhirnya, energi spiritual akhirnya terkondensasi menjadi inti emas seukuran ibu jari Namun, inti emasnya masih agak transparan Perlahan-lahan akan memuat saat Iwan semakin kuat Dengan itu, Iwan akhirnya berada di fase inti emas awal Di sisi lain, Rina dan Rizka sama-sama berhasil membuat rebusan dari Motherwood Rina berhasil mencapai tahap semialam Augana Dari tahap menengah alam Regana Ada pun Rizka ketika Iwan membantunya menyembuhkan blok tingkat ketiga Dia menganggapnya sebagai bagian pertama dari Misteri wanita dan membantunya mencapai tahap akhir alam Regana Yang dia gunakan adalah metode absolut Selain itu, bahkannya tampak sama bagusnya dengan Rina Pada akhirnya, Rizka berhasil mencapai tahap semialam Augana juga Namun tahap semialam Augana adalah satu lagi rintangan besar yang harus dilewati Hingga tahap alam Augana Rizka dan Rina gagal melewatinya Jadi mereka tidak memaksakan sambil membuka mata Pada saat itu, Iwan, Tari, dan yang lainnya sudah berhenti berlatih dan membuka mata Rina, Rizka, bagaimana keadaan kalian berdua? Iwan bertanya sambil kesenyum Iwan, Motherwoodmu sungguh luar biasa Aku berhasil mencapai tahap semialam Augana Sungguh keajaiban Kata Rina bersemangat Senyuman di wajahnya mengancam Akan membelahnya Jika Tari dan Yuni tidak ada di sana Rina akan memeluk Iwan erat-erat Aku juga, aku berhasil tahap semialam Augana Rizka berkata dengan penuh semangat Dia selalu sangat berbakat ketika dia masih muda Dia berada di level Yuda Atau bahkan lebih tinggi dari itu Namun karena blok tingkat ketiga Kekuatannya tetap stagnan untuk waktu yang lama Iwan tidak hanya menyembuhkan blok tingkat ketiganya Tetapi juga berhasil membantunya mencapai tahap semialam Augana dengan begitu cepat Kalau berbicara tentang generasi muda di wilayah selatan Niska sudah termasuk yang terasa teratas Dia berada di urutan kedua setelah Yuda dan Roni Dia berhasil mengejar mereka yang berada dalam pentang usianya Menggantikan pelatihan yang hilang selama bertahun-tahun Iwan tidak bisakah pil energi murni Kelas tinggi yang kamu buat beberapa hari Lalu membantu praktisi beladiri di tahap semialam Augana Untuk mencapai tahap alam Augana Iwan tolong berikan satu pada kami Padaku dan Rizka bantu kami sampai di tahap alam Augana Rizka sepertinya memikirkan sesuatu sebelum dia berkata dengan penuh semangat Ya baiklah jawab Iwan Setelah itu dia baru saja hendak memberikan pil tersebut kepada mereka ketika Yuni menghentikannya Terima kasih telah menonton